Di dalamnya ada pelanggaran sumbanggi 1, pelanggaran sumbanggi 2. Pelakunya disebut sebagai Prabowo Subianto, oke? Yang kemudian, pelakunya kalau disebut sebagai pelakunya, gitu ya, diberikan penghargaan sebagai jenderal kehormatan. Segala sesuatu dipolitisasi, segala sesuatu dikomersialisasi, segala sesuatu dikriminalisasi, itu tergelar dalam pemilu ini. Pemilu ini membuat rasa keadilan masyarakat, luka rasa keadilan masyarakat itu mengangat. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Saya langsung memperkenalkan beliau, Dr. Ishanuddin Nursi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ishanuddin Nursi ini adalah pengamat ekonomi dan pengamat kebijakan publik. Bang, ini ada statement Bang Ishanuddin yang menurut saya luar biasa. Pemilu ini adalah selain pemilu tercurang, juga Bang Ishanuddin katakan pemilu brutal dan kejam apa? Iya, kejam. Apa maksudnya ini Bang? Apakah karena kita lihat kecurangan ini dipertontonkan secara kasat mata? Sebenarnya kalau balik ke dalam undang-undang pemilu, di situ sudah disebut satu kecurangan yang disebut dengan terstruktur itu melibatkan aparat artinya. TSM itu ya? Iya, TSM itu. Itu dijelaskan dalam penjelasannya. Yang kedua yang disebut dengan sistematis, dia dikerjakan di atas sebuah kebijakan. Oke. Di desain? Di desain. Oke. Dekat kebijakan. Sementara ini disebut dengan masif, dia meluas cokupannya. Kalau kita lihat penjelasannya begitu, maka yang bisa melakukan begitu cuma penguasa. Dan kalau penguasa yang bisa melakukan kayak gitu, maka kita masih cari tokoh penguasanya siapa. Oke. Dan sebenarnya sudah diakui oleh Jokowi Dodo sendiri, saya punya tanggung jawab moral untuk cawe-cawe. Yaitu pengakuan eksplisit ya? Eksplisit. Dan itu sebagai bukti? Iya. Oke. Bukti. Dia nyatakan itu pada Januari kemarin. Dan terbukti juga mengakui bahwa saya mau kampanye? Iya, saya kampanye. Dan terbukti juga dengan video dia mau bagi-bagikan bansos. Terbukti ya? Terbukti. Oke. Jadi itu kelihatan. Terbukti juga bansos itu pakai warna biru muda. Terbukti juga misalnya bansos itu dibagukan oleh aparat. Oke. Terbukti juga misalnya aparat memaksa para kepala desa untuk memilih pasangan calon tertentu. Itu pada cerita Pilpres. Oke. Berarti menggunakan aparat juga ya? Iya. Oke. Jadi walaupun dibilang aparat itu netral, tapi karena Presiden mempertontonkan satu tindakan tidak netral. Oke. Dan memang arahan untuk tidak netral, terjadi. Oke. Menurut saya, ini pendekatan kita baru pendekatan memang dalam pendekatan sistem liberal. Oke. Sistem liberal begitu. Bahkan ada buku terakhir yang ketika bicara tentang pemilu di Amerika. Yang juga liberal. Tapi tidak seliberal Indonesia. Oke. Karena mereka tidak menggunakan public vote. Oke. Mereka menggunakan electoral vote. Mereka tidak menggunakan one man, one vote. Oke. Tapi menggunakan itu. Toh itu disebut juga memberi peluang melahirnya satu kondisi yang, apa yang disebut dengan autokrasi legalism. Oke. Satu autokrasi, kebijakan individu, kebijakan pejabat tinggi, berbasis legalitas gitu. Atau disebut dalam buku itu disebut bagaimana itu dipertontonkan oleh Donald Trump dan Hitler. Oke. Itu diperbandingkan. Jadi sama sekarang ini pemimpin kita? Sama. Dan itu sesungguhnya menunjukkan, karena struktur informasi itu memang mengalir dari atas ke bawah. Dan struktur informasi, sumber informasinya dikuasai oleh satu. Nah, disitulah yang saya sebut sebagai I am the law, I am the king. Oke. Tesis ini saya lahirkan sesungguhnya sejak saya melihat. Berarti presiden I am the law, I am the king. I am the king. Dan menganggap begitu? Iya. Oke. Dan itu lahir dari satu amendement undang-undang dasar, yang saya sebut sebagai undang-undang dasar 2002. Karena mereka ingin menggunakan sisim presidensil, dan ternyata ketika sisim presidensil penuh, nggak bisa dikontrol disebabkan oleh pasal 6 ayat 2, diikuti dengan sistem bahwa pasal 6 ayat 2 itu tentang presiden dan laki-presiden, diusul karena satu partai itu bergabungan berapa-apa yang dipilih melalui pembelian umum langsung, gitu diikat oleh sebuah sisim politik yang didasarkan oleh kegagalan peranan partai politik. Dia berakumulasi, maka lahirnya apa yang saya sebut sebagai teori segitiga saya. Politisasi, komersialisasi, kriminalisasi. Ini berjalan dalam pemilu ini. Segala sesuatu dipolitisasi, segala sesuatu dikomersialisasi, segala sesuatu dikriminalisasi. Itu tergelar dalam pemilu ini. Terjadi ya? Tergelar. Terpapar, terbuka. Kasat mata bisa dilihat? Kasat mata. Oke. Dan yang paling menarik adalah, orang-orang hanya bicara dalam pada lingkup cara. Cara melakukan kecurangan? Cara melakukan kecurangan. Cara untuk melakukan pencoblosan. Cara untuk melakukan tindakan-tindakan terstruktur, sisematis, dan masif. Padahal ini bukan problem, hanya cara. Cara yang mereka lakukan kan hanya dalam rangka mencari pekerjaan. Entah mencari pekerjaan sebagai presiden, entah mencari pekerjaan sebagai anggota legislatif. Kan mencari pekerjaan. Oke. Kalau bahasa akademiknya pemburu jabatan. Power seeker. Pemburu jabatan itu power seeker. Pemburu kekuasaan. Tapi kalau bahasa umumnya kan pencari pekerjaan. Mereka nggak punya kerjaan. Sederhana saja. Tetapi dengan model tadi, bisa dipolitisasi, bisa dikomersialisasi, bisa dikriminalisasi. Dan itu diberikan keleluasan oleh hukum, kebijakan dasarnya. Itu tadi. Oke. Kebijakan dasarnya. Nilainya adalah liberal, di mana terkunci pada sisi presidensial. Presiden adalah segala-galanya. diberikan peluang lewat model kayak gitu dengan partai politik sebagai satu-satunya. Pemegang saham pemerintahan. Nah, di sini kontrol nggak ada. Habis. Kalau orang bercerita tentang sisi presidensial yang digagas dalam Undang-Undang Dasar 2002, itu adalah check and balances, isapan jempol gitu. Lip service. Lip service. Oke. Dan itu terjadi sejak 2004 hingga sekarang. Anda bisa lihat. Oke. Bisa dilihat sekarang gitu. Berarti Anda mempersalahkan sistem? Saya tidak dalam posisi menyalahkan atau membenarkan. Saya dalam posisi mengkaji bahwa mana yang paling memberi benefit. Oke. Kalau pakai bahasa agama, mana yang paling banyak memberi kemaslahatan. Mudaratannya kecil. Sementara kemudaratannya kecil. Nah, di situ kita kemudian memang kalau dalam ilmu hukum namanya komparatif hukum. Itu dibanding tentang hukum. Nah, saya membandingkan tidak lebih tidak kurang. Membandingkan antara Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Dasar 2002. Oke. Yang saya sebut sebagai reformasi berbuah krisis konstitusi. Itu artikel saya tahun 2004. Oke. Ketika saya melihat pemilu kayak gitu, saya bilang. Dan itu saya sampaikan ke sejumlah pejabat. Menjelang kasus tsunami dan sesudah kasus tsunami dan saya presentasikan ini loh. Reformasi akan berbuah krisis konstitusi. Oke. Dan krisis itu adalah konstitusi tidak memberi jalan keluar ketika seorang presiden cawe-cale. Ketika seorang presiden melakukan apa saja sesuai dengan kendaknya. Apakah itu dalam rangka memfonis atau kemudian dalam rangka stick and carrot. Apakah itu memberi penghargaan atau memberi penghukuman. Pada kasus G30 PKI, presiden memberikan penghukuman terhadap TNI. Tapi pada saat yang sama, presiden memberikan penghargaan kepada Prabowo Subianto dengan naikkan menjadi jenderal penghormatan. Ini kan stick and carrot. Yang satu sama lain kalau di dalam struktur KPRS 17 2002 itu bertentangan satu sama lain. What do you think? Berarti pemberian gelar Prabowo itu salah ya? Saya tidak melihat sekali lagi dalam konstitusi itu salah. Saya cuma melihat dalam posisi begini melihatnya. Ini ada kebijakan KPRS 17 2002 di mana semanggi dianggap sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Oke, itu fakta. Fakta. Oke. Pelanggaran HAM berat diselesaikan melalui non-judisial. Oke. KPRS 17 ini penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui non-judisial. Oke. Di dalamnya ada pelanggaran semanggi 1, pelanggaran semanggi 2. Oke. Pelakunya disebut sebagai Prabowo Subianto. Oke. Yang kemudian, pelakunya kalau disebut sebagai pelakunya, gitu ya, diberikan penghargaan sebagai jenderal kehormatan. Coba, 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 anah pikir. Jadi dia bukan cuma sekedar menganulir keputusan Dewan Kehormatan Militer dan Kehormatan Perwira. Bukan sekedar menganulir kayak Pres Habibie yang memberhentikan Prabowo Subianto. Tapi pada saat yang sama, dia menunjukkan bahwa ini ada satu kebijakan yang secara esensial bertentangan satu sama lain. Itu subyektivitas presiden. Itu sistem presidensial. Dan itu tidak bisa dibikin apa-apa oleh DPR. Kenapa? Karena DPR-nya, partai politiknya, semuanya terkooptasi. Di Sandra? Selain terkooptasi, di Sandra. Jadi ada dua, terkooptasi dan di Sandra. Oke. Terkooptasi itu bisa saja Anda diberikan jabatan, Anda terkooptasi. Oke. Anda dikasih uang, Anda terkooptasi. Anda dikasih jabatan duta besar, Anda terkooptasi. Anda dikasih jabatan menteri, Anda dikasih jabatan apa, terkooptasi. Tapi ini bisa terkooptasi dan bisa terkriminalisasi karena Anda disedera. Gitu. Nanti akan ketemu dengan persoalan pemakzulan. Oke. Kalau kita melihatnya begitu, cerita tentang politisasi, komersialisasi, dan kriminalisasi, ini balik down-down ke dalam sistemnya sendiri. Makanya saya bilang, sistem ini tidak berlaku dalam Undang-Undang 45, tapi sistem ini berlaku dalam Undang-Undang Dasar 2002. Oke. Itu temuan saya. Itu makanya tulisan saya tadi, reformasi berbuah kresistensi. Makanya saya bilang, halo kaum reformis, berbanggalah Anda dengan produk sekarang ini. Saya ngomongnya 2004 gitu. Orang baru ngomongnya sekarang, 20 tahun lalu gitu. Dan itu saya tulis dalam buku saya, Selamat Datang di Negeri Abu Radul dan Selamat Datang di Kita Belum Merdeka. Saya tuangkan lagi dalam kita bangsa terbelah. Saya tuangkan lagi, nanti terlalu sedikit lagi, sedikit bikin dalam-dalam lagi dalam namanya Prahara Bangsa. Artinya, kalau kita melihat semua masalah ini, kita nggak bisa cuma bicara dengan pendekatan cara, pendekatan fungsi, pendekatan instrumentasi, nggak bisa. Kita punya nilai, kita punya kebijakan dasar, kita punya cara, strategi, kita punya fungsi, kita punya instrumentasi. Unit fokus analisisnya ini. Fokus analisisnya. Kalau fokus analisis begini, maka mesti kita melihat statement orang. Ini ada di mana levelnya? Ketika Anda bicara demokrasi liberal, jangan pernah bicara moral. Karena dalam demokrasi liberal nggak ada urusan moral. Tidak ada urusan moral. Nggak ada nilai, bukan nggak ada nilai. Ada nilainya kezaliman, kebuasan, kekejaman. Itu nilainya. Ketidakmanusiaan. Nilai negatif ya? Negatif. Jadi jangan bicara dalam demokrasi liberal. Ini nggak ada etika, ini nggak ada moral. Kelihatan. Kajiannya di mana? Nggak konsisten. Nilai kejoknya, kajian nilai. Jadi itu problemnya ya. Jadi apakah yang terjadi sekarang ini yang Bung Isanuddin katakan pemilu terbrutal, terkejang, ini termasuk seperti yang Anda pernah tulis, perharap bangsa? Ini bukan hanya brutal. Jadi kalau dalam level presiden begitu, kita masuk ke dalam pileknya. Saya tidak kurang ketemu dari 10 orang caleg. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bercerita. Apa poinnya? Poinnya mereka beli suara di level pemilik suara. Beli suara ya? Beli suara. Membeli suara. Berarti kejahatannya. Membeli suara di situ. Yang kedua, mereka juga berusaha ditawarkan suara oleh penyelenggara. pemilu. Jadi penyelenggara pemilunya menawarkan melakukan kejahatan. Turut, turut melakukan. Dan menawarkan persuara harganya sekian. Oke. Nah, dari situ muncul masalah sistemnya. Itu kan tadi perilakunya, behaviornya. Sistemnya adalah bagaimana setiap satu tidak ketemu dengan si rekap. Sehingga keluar pernyataan KPU sendiri, iya ada sesuatu yang tidak beres di sistem si rekapnya. Si rekapnya. Sistem IT-nya. Iya, sistem IT. Dan itu diakui oleh Timeholic. Oke. Gimana? Apakah itu cuma mencari justifikasi atau ada sesuatu dibalik itu? Kalau saya melihat dari model kecurangan sejak 2004 hingga sekarang, kan yang tidak pernah bisa diselesaikan adalah DPT fiktif. Maka ketika Anda masuk misalnya pada pertanyaan, ini bagaimana cerita tentang kecurangan sekarang? Buat saya, itu kan cuma persoalan DPT fiktif. Dimana? DPT fiktif itu kan sumber suara. Daftar pemilih itu kan sumber suara. Jadi yang mereka kerjain adalah resources. Resources yang sumber dayanya dikerjain dulu. Entah di-mark up, entah di-ciutkan. Ngerti maksud saya? Bisa di-mark up, tergantung kebutuhan. Nah begitu masuk proses, baru kemudian Anda cara menghitungnya. Kan sejak 2004 bermasalah. Di 2024, 54 juta perusahaan yang besarnya. Kenapa semua peserta pemilu, baik yang namanya pil pres maupun legislatif, tidak memasalahkan DPT fiktif sejak awal dan mereka langsung ikut pemilu. Padahal sudah ada 54 juta DPT sinuman. Dan itu sudah diketahui sejak awal. Artinya Anda sudah membenarkan kecurangan. Dan kalau Anda sudah secara tidak langsung membenarkan kecurangan, ya mau tidak mau Anda siap dikalahkan. Buat saya bukan soal dia tidak menerima atau dia menerima siapa di purna untuk majul. Buat saya lebih pada laporan soal bagaimana PDP tersandera. Ada kasus harun masihu, siapa yang tidak tahu. Terkena dia. Jadi tersandra ya? Tersandra habis. Apalagi itu? Kasus BTS. Kasus EKTP. Ditambah lagi Ganjal sekarang dilaporkan karena kasus Bank Jawa Tengah. Bank Pembangun Jawa Tengah. Jadi itu cara menyandra ya? Itu yang saya menyebut kriminalisasi. Jadi jangan itu yang saya bedakan tadi antara kooptasi sama kriminalisasi. Kalau kriminalisasi sebenarnya itu orang dikriminalkan tapi sesungguhnya kasus itu tidak ada di rekayasan. Kalau yang Abah maksudkan kriminalisasi ini apa? Apapun yang bisa dikriminalkan. Anda dikriminalkan. Oke. Jadi itu yang terjadi? Bukan itu tidak salah. Ini yang terjadi. Dalam konteks Pilpres sekarang ya? Dalam konteks dalam konteks wassal 6A ayat 2. Oke. Dalam mereka Anda mau menurutkan kejuangan basisnya. Oke. 2009, 2014, 2019, 2024. Basis problematik DPT. Fiktif. Oke. Apakah pelakunya ini sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Oh beda-beda. Oh beda aktornya. Beda-beda. Tapi poinnya kan siapa penguasa yang sedang sedang manggung saat itu mereka harus mempertahankan posisi diri. Oke. Entah mempertahankan dalam kerangka jabatan entah mempertahankan dalam kerangka sisim entah mempertahankan dalam kerangka dia tidak kemudian menjadi korban dari permainan politik hukum. Sama seperti misalnya katakan sekarang kalau Joko Widodo tidak jadi presiden. Oke. Terus kemudian presidennya yang kemudian bersebrangan dengan yang namanya Joko Widodo. Apa Gibran dan Kaisang Aman? Pertanyaan saya apa Gibran dan Kaisang Aman? Jadi berarti Anda mau bilang bahwa wajar presiden melakukan ini secara politik? Ukuran wajarnya apa dulu? Hah? Ukuran wajarnya apa dulu? Iya makanya saya mau tanya apakah wajar menurut Anda? Iya. Karena Anda bilang dia kan tidak mungkin mau menjarakan anaknya kalau dia tidak tahu siapa yang akan melanjutkan. Case-nya bukan soal wajar tidak wajar. Oke. Case-nya adalah setiap orang kalaupun dia misalnya maling sepanjang dia maling jadi dia diketahui dia tetap akan jadi maling. Coba-coba dulu lama-lama. Benarik deh. Dia kan sudah anak-anak aja. Iya ya. Seseorang kan iya karena dia anggap Tuhan itu tidak ada. Ulang-ulang. Maka seseorang yang jadi maling dia akan berusaha tetap mempertahankan posisi dia maling sepanjang dia tidak di penjara. Oke. Jadi itu yang terjadi sekarang di pemerintah sekarang maling. Kurang apa sekarang? Kasus Ahok yang dilaporkan. Kasus Gibran yang dilaporkan. Kurang apa? Ini kan karena hukum adalah bagian dari alat politik. Oke. Hukum adalah produk politik. Maka dia bukan hanya brutal jadinya jadi kejam. Hukum tanpa nilai liar. Oke. Hukum tanpa nilai tanpa nilai-nilai dia sadis. Liar dia. Sadis dia liar. Hukum tanpa politik dia tumpul. Oke. Sesuka-sukanya. Nah untuk kedua-duanya maka hukum membutuhkan sistem nilai membutuhkan sistem sosiologis. Gitu loh. Jadi itu yang terjadi sekarang? Lu ya. Oke. Banyak kebijakan yang punya memang punya jarak dengan masyarakat. Anda bisa lihat harga beras punya jarak. Anda bisa lihat kenaikan harga yang namanya ke tol tanpa bilang-bilang jaga jarak. Sementara yang namanya tugas pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah stabilitas harga. Oke. Berarti kalau begitu pemerintah ini melakukan kesaliman? Kalau zalim kan artinya aniaya. Iya. Memang akhirnya kan udah saya bilang memang luka keadilan masyarakat makin menganga. Oke. Pemilu ini membuat rasa keadilan masyarakat luka rasa keadilan masyarakat itu menganga. Tadinya kecil ya langsung menganga. Menganga besar. Itu makanya pertanyaan saya adalah apakah sisi pemilu ini menyesuaikan masalah atau menambah masalah? Kan ternyata menambah masalah. Oke. Kalau begitu berarti kalau sudah terjadi kecurangan yang tadi Anda uraikan sedemikian rupa karena ada proses sistem dan lain-lain sebagainya. Apakah jalan keluarnya seperti yang masyarakat mulai tuntut nih Bungi Sanudin ya kampus guru besar masyarakat madani sudah mulai mengusuka harus ada hak angket untuk membongkar hak penyelidikan untuk membongkar bugang kecurangan pemilu. Apakah itu yang dimaksudkan oleh rakyat? Ya saya mengambil prinsip late dan never ya. Jangan dulu. Netizen Bungi Sanudin Nursi ini mantan anggota DPR jadi sangat tepat kita menanyakan ini juga. Silahkan. Iya. Saya mengambil mengambil pepatah lebih baik berlambat daripada tidak sama sekali. Oke. Late dan never. Oke. Masyarakat kampus masyarakat sekarang ini telat banget. Harusnya dari kemarin? Eksandin Nursi menulisnya pada November 2000. Enggak maksudnya gerakan ini harus dari kemarin? Eksandin Nursi menulis pada November Oke. 2019 same on you Jokowi Dodo. Pansus Pelindo 2 saja yang tegas-tegas sudah punya keputusan kokoh bisa diabaikan tuh oleh presiden. Hmm. Pansus Pelindo 2 keputusannya bisa diabaikan oleh presiden. Oke. Hentikan perpanjangan kontrak dengan Hutchinson. Enggak dijalanin tetap jalan tuh. Oke. Berhentikan Rini Sumarno Rini Sumarno selesai sama dengan 2019. Tuntut ganti rugi gitu ya. Wah penyapai. Enggak ada urusan tuh semuanya. Enggak dijalankin. Enggak dijalankin sama sekali. Oke. Loh itu presiden 2015-2016 Oke. Pansus. Itu Pansus loh panitia angket loh. Oke. Kerjanya begitu gitu loh. Dan itu bisa diabaikan presiden. Kenapa? Kan gitu. Pertanyaan kenapa? Karena memang akhirnya mereka ngundang-undang MD3 bahwa pelaksanaan hasil angket itu sangat tergantung pada bagaimana situasi kesepakatan para pihak. Enggak. Saya kurang tepat bacanya kayak gitu. Tapi paling tidak presiden menurunkan bobot tentang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan hasil angket. Sekarang kita maju ke sekarang. Ke cerita angket atau cerita tentang pemakjulan sekarang. Yang diusulkan oleh orang. Diusulkan oleh orang. Saya pernah ditelepon berkali-kali oleh Almarhum Rija Rabli. Oke. Sebelum meninggal ya? Sebelum meninggal. Saya juga ditelepon oleh Amin Rais. Oke. Dua kali. untuk ikut pemakjulan. Saya pernah menyatakan dalam rapat-rapat terbatas bahwa memakjulkan Joko Widodo merupakan pekerjaan yang tidak realistik. Semua marah. Forum itu marah? Marah. Saya ingin mengatakan pada Anda, Abraham. Ketika semua kekuatan sudah terkooptasi, kira-kira bisa gak melakukannya? Gak bisa. Sulit. Itu baru terkooptasi. Oke. Sekarang ditambah semua kekuatan terkooptasi dan dikriminalisasi. Bisa gak jalan? Sulit. Sulit. Begitulah ceritanya namanya Angket. Maka keluar lah kata-kata Puan. Kalah tuh biasa. Menang tuh biasa. Keluar lah kata-kata gitu. Kan menurunkan semangat untuk melaksanakan hak Angket. Berarti pernyataan Puan itu mengirim pesan kepada kita semua bahwa dia tidak terlalu menyambut hak Angket. Kurang lebih begitu. Kurang lebih begitu. Tapi kalau kita juga lihat misalnya pernyataan Ibu Mega. Ibu Mega sama. Beda. Jadi kalau kita lihat saya ingin mengatakan begini. Kalau nanti ini analisis saya nih. Oke. Ini hak Angket berjalan. Katakanlah ini jalan. Masih jalan. Tapi untuk jalan pun ini masih butuh waktu. Kan sudah dibutuhkan. Butuh dorongan ya? Butuh waktu dan butuh dorongan. Oke. Katakan jumlah pengusulnya membunuhi syarat. Oke. Berarti masuk dulu ke Bamus. Bamus. Dari Bamus disepakati naik ke Paripurna. Oke. Paripurna baru ngebentuk timnya. Baru kemudian ngundang orang-orangnya. Dan mereka melakukan Angket. Ini berjalan. Dalam pengalaman saya di Pansus Bang Bali itu memungkinkan sepanjang orang-orang yang terlibat di dalam Pansus tadi tidak masuk angin. Kalau Anda melihat apakah anggota DPR sekarang ini orang-orang yang rentam masuk angin? Kalau tadi pada kekuatan modal di mana dia harus balikin modal masuk angin gak kira-kira? Oke jadi Pendekatannya pendekatan modal kan? Oke. Saya sendiri pada pengalaman dua pengalaman saya gitu ya dalam posal Pansus saya melihat betul bagaimana soal masuk angin dan tidak masuk angin itu gitu. Bungi Ksanudin lihat teman-temannya masuk angin ya? Saya tidak melihat itu. Tapi paling tidak kalau tidak di approach pada lewat itu tapi lewat partai gimana? Anda juga didekati untuk dikasih masuk angin? Bagaimana tidak? Karena menembahayakan. Kan pada saat itu Bungi Ksanudin golkar kan? Membahayakan. Jadi artinya wajar saja kalau itu di approach habis-habisan gitu. Oke. Wajar itu. Dan itu kemudian soal saya bilang wajar ya mereka kan ingin aman. Oke. Siapa manusia yang tidak ingin aman walaupun melakukan kejahatan? Kan gitu kan? Siapa yang tidak ingin aman walaupun melakukan kejahatan? Kan itu ceritanya. Ingin aman ingin nyaman dalam melakukan kejahatan. Kan itu poinnya. Ingin selamat gitu poinnya. Nah sekarang dia sudah dikooptasi dia juga dikriminalisasi. Ya mau tidak mau dong. Nah oke. Sekarang sudah dimusul masuk ke BAMUS masuk ke paripurna berproses. Sebelah kanan muncul proses hukum. Oke. Ganjar diproses. Hari rumah siku dikeluarkan. Ya kan kasusnya? Itu. Kasus BTS dinaikin. Oke. Kasus EKTP dinaikin. Oke. Ini semuanya sudah berjalan. Sudah ada depan mata. Oh jadi itu cara untuk melakukan bargaining. Kira-kira begitu. Apa di Nasdem tidak ada masalah? Ada masalah. Sama aja. Oke. Semua ya? Hampir semua. Enggak ada yang enggak punya masalah. Di PKS aja mungkin. Juhl khas ada juga. Anda tahu sendiri. Juhl khas kan bukan oposisi jadi aman. Ya udah. Maksudnya. Juhl khas ya. Tapi kan PKB. PKB. Kalau mau ya. Oh PKB. Kan ini yang kita bicara partai oposisi. PKB, PKS, Nasdem katanya ikutan. Lalu ikutan PDIP kan. Paling tidak empat. Dalam rangka join kayak gitu gitu. Pertanyaan besarnya menjadi apakah keempat partai ini tidak bisa dikriminalisasi? Tidak bisa masuk angin lah kita. Enggak. Dikriminalisasi. Dikriminalisasi. Nanti masuk angin nomor dua. Oke. Sekarang pertanyaannya apakah ini pasti bisa dikriminalisasi? Bisa ya? Bisa. Oke. Wah sisim presidensil kok masuk angin juga bisa ya? Dan perubahan kedudukan KPK kok. Masuk angin juga bisa ya? Bisa aja. Oke. Sangat bisa. Jadi itu yang Anda menurut Bungi Sanudin katakan bahwa susah untuk mengharapkan hasilnya maksimal. Kalau DPR itu bisa diharapkan mestinya pada kasus revisi undang-undang KPK revisi undang-undang Minerba atau katakan pada kasus misalnya kematian demonstran di bawah selu itu kan mesti jadi penyedekan atau kasus KM50 Ya KM50 walaupun sudah muncul perkara hukumnya atau kemudian kasus kematian kanjuruhan sampai kayak gitu atau kasus kematian pada sejumlah KPPS yang jumlahnya 894 yang tidak boleh diotopsi itu kan misalnya mengebuka mata kita itulah yang menurut Bungi Sanudin khawatir bahwa pansus hak angket ini tidak berjalan mulus karena bisa terjadi kriminalisasi dan masuk angin saya tidak punya kekhawatiran oh gak punya saya tidak punya harapan ah beda dong jadi Anda punya kekhawatiran saya enggak saya gak punya harapan jadi udahlah mereka main politik kok mereka bikin panggung politik kok jadi begini nanti kalau Anda berharap Anda akan kecewa kan oke saya tidak mau berharap lagi saya tidak berharap oke tidak perlu berharap oke kalau begitu saya dilarang berharap maka saya akan menggunakan cara ekstra parlemen misalnya ah itu yang dikatakan Mahfud oke public pressure iya kira-kira bagaimana Mahfud MD menggunakan bahasa public pressure tekanan publik bagaimana tekanan publik gak mungkin tekanan publik itu yang sekarang ini jalan dengan kekuasaan dengan kekuasaan serba di tangan itu gak ada itu ada di demo dia pergi kok gimana pergi ke IKN ada di demo pergi ke Australia kok gimana gimana ceritanya oke kan setiap ada kegiatan-kegiatan genting tidak ada di Jakarta itu walaupun kekuasaan di tangan gitu loh oke gitu itu kan mental pemimpin kan disitu karakter pemimpin tuh kayak apa disitu dia mau memberi pesan kepada kita apa itu kalau demo besar-besaran dia pergi apa kira-kira yang dia ingin silahkan dia mau gak bisa ngapa-ngapain juga oh mau menangin Teng ya gak bisa apa-apa juga gue tinggalin aja silahkan tuh petugas-petugas kepolisian dan aparat menyelesaikan saya sudah kasih kewajiban pada anda anda sudah saya kasih posisi detest kooptasi oke nah itu bentuk kooptasi iya kooptasi melalui alokasi anggaran dan itu sudah terjadi ya terjadi jadi kalau begitu bu ngiksanudin kan tadi anda bilang saya tidak mau berharap karena nanti kecewa bagaimana kalau misalnya ekstra parlamen apa itu masih bisa diharapkan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar oke itu perlu kita tahu jadi anggota DPR sama anggota DPD nya punya kesadaran menyelesaikan masalah di tengah kebuntuhan ini buntu kok ini yang saya sebut reformasi berbuah krisis konstitusi ini buntu nih buntu ini ya oke ini pendekatan konstitusional pendekatan legal tadi yang anda mainkan dengan yang namanya pemakzulan atau angket oke itu pendekatan legal legal secara politik legal secara juridis oke itu bahkan dimain pendekatan pendekatan berikutnya adalah pendekatan apa yang disebut dengan ekstra konstitusional iya ekstra parlementer iya yang mahfud menggunakan istilah public pressure artinya tekanan-tekanan publik iya nah tekanan publik itu punya skala punya intensitas oke kalau skalanya besar intensitasnya besar bisa bermanfaat kira-kira begitu sekarang pertanyaannya mungkin gak bisa saja bisa ya tapi tidak secepat yang kita pikirkan saya ingin mengatakan dia membutuhkan waktu saya ingin mengatakan begini di tengah yang ramanya masyarakat menghadapi kesulitan beras oke harga beras harga bensin naik harga listrik bakal naik maka masyarakat tidak akan terlambat peduli dengan soal dia mau begini dia lagi memikirkan hidupnya itu yang saya sebut sebagai politik perut bukankah itu terjadi di 98 pada saat orang juga krisis ekonomi itu kan juga orang menghadapi krisis enggak kenapa enggak enggak itu perbedaan paham saya dengan sejumlah banyak orang kenapa itu bu 98 itu krisis monitor kelas atas oke kelas menengah atas kelas bawah enggak oh kelas menengah atas yang merasakan iya kelas menengah bawah terlibat itu karena gerakan oleh intelijen oke sama seperti cerita 66 itu juga gerakan intelijennya berarti sekarang ini yang merasakan kelas menengah bawah kelas menengah bawah iya menengah atas tidak merasakan sehingga itu yang anda maksudkan rakyat lagi memikirkan dirinya tidak memikirkan hal lain iya kira-kira begitu iya jadi kalau begitu Bung Isanuddin tidak bisa eskalasinya besar nah kalau eskalasinya mau besar tentu ada strategi ya apa itu strategi jadi ada cara ada strategi ada cara ada tujuan ada momentum ada pemimpin oke dan ada hal lain yang mendukung yang support nah 5 variable itu nih perlu kita tanya gak terpenuhi semua sekarang terpenuhi itu tapi pemimpinnya siapa oke gak ada ya gak ada momentumnya ada nih sekarang momentum dapat ya dapat itu momentum pemimpinnya gak dapat gak dapat anda tidak melihat misalnya hadir seseorang yang seperti Amin Rais di tahun 98 gak bisa gak ada gak ada karena sudah dihajar habis oleh namanya semua orang merasa toko semua orang merasa hebat lewat media sosial semua menganggap dirinya toko toko hebat semua masih-masih mau tampil mau tampil mau cari panggung tampil dengan ego dengan pemikirannya wah ini tampil dengan egonya wah ini tampil dengan egonya ini pikiran gue yang bener nih ini adalah dari post-truth strategik nah pemimpin yang kemudian mereka cipta adalah pemimpin yang dipabrikasi oleh teknologi komunikasi dan pemilu pabrikasi pemilunya lewat yang namanya perhitungan-perhitungan suara pabrikasi lewat komunikasinya anda orang sederhana baju aja gak sampai 100 ribu sepatu gak 100 ribu tapi anak menantu celana hermes sepatu hermes iya iya gimana di brandi sedemikian rupa di medsos jadi keliatan sederhana pabrikasi pabrikasi citra padahal penipu iya kita pakai bahasa yang kasar penipu penipu saya selalu bilang ya namanya penipu kan berbohongan iya indikatornya kalau pakai bahasa agama saya begitu iya celaka dia dan sekarang kita menghadapi kecelakaan luar biasa itu makanya jangan pernah bicara moral karena memang sisinya begitu dan itulah pemimpin-pemimpin kita sekarang itu tadi ya iya dalam posisi itu oke menarik bu Nisan Dudin saya kembali tidak ada pemimpin anda bilang ya sulit kita menemukan pemimpin sehingga terjadi yang namanya 98 karena pemimpin-pemimpinnya sudah bisa dipetakan tadi yang anda katakan ya satu yang kedua coba anda lihat operasi intelijen barat berapa banyak tokoh barat yang turun selama pemilu itu kelihatan operasi intelijennya berapa banyak operasi intelijen Cina turun itu kan kelihatan sesungguhnya kita harus membacanya bukan bacaan yang tersurat gitu ini ini intelijen tersilat oh ini intelijen ini kerja intelijen gitu itu bisa dibaca dengan mudah oke Bu Nisan Dudin saya coba berandai kalau anda bicara pemimpin apakah orang-orang yang sekarang diidentifikasi sebagai oposisi dalam struktur kenagaran ya misalnya paslon 1 dan 3 kan dianggap oposisi ini ya apakah ini bisa menjelma menjadi seorang pemimpin yang melakukan gerakan massa kalau tadinya diharapkan misalnya Anies atau Ganjar Anies merupakan representasi dari jawaban atas kezaliman oke jawaban atas kriminalisasi Islam ya jawaban atas tersudutkannya Islam representasi representasi dari Anies dianggap menjawab dianggap atau memang betul representasi enggak oh dianggap aja jadi rakyat memberikan pencitraan memberikan pengharapan kepada yang namanya Anies untuk menjawab disudutkannya umat Islam dikriminalisasinya itu untuk tokoh-tokoh Islam oke gitu ya munculnya kebijakan-kebijakan yang zalim oke ceritanya gitu ya dipersepsikan ya dipersepsikan ah bener tuh dipersepsikan oke terus kalau Ganjar dipersepsikan apa? bagaimana Ganjar dipersepsikan kayak gitu sementara dia punya sendiri pada kasus Wadas kasus Jawa Tengah kayak apa kayak gitu ceritanya enggak bisa dipersepsikan karena itu angkanya terus sementara jelek oke ketiga calon ini sama sekali tidak bicara tentang bagaimana Indonesia dihegemoni dan dinominasi enggak ada tiga-tiganya enggak bicara itu bawa bicara langsung dengan makan gratis makan gratis itu adalah no freelance oke tetapi pada sistem yang disodorkan lewatnya namanya visi-misinya tidak menjawab bagaimana perlawanan terhadap sisi no freelance oke bukan merupakan jawaban terhadap sistem no freelance makanya orang-orang yang tampil di sekitar dia adalah orang-orang neolib jadi jatuhnya oke jadi cara berpikirnya neolib ya iya oke kalau begitu Bung tadi Anda bilang Anis yang bisa sedikit nih walaupun enggak full ya tapi Anis tidak mau tipikalnya kayak gitu bukan tipikalnya Anis jadi Anis ini bukan orang pergerakan bukan seperti Pak Amin Rais bukan oke berarti dia punya kelemahan di situ dia tidak memiliki modal itu makanya kan dia tidak mau kelihatan kelihatan sekali apa ini? terlalu kompromistis ada kalimat apa ini yang dimaksud kompromistis atau apa? enggak saya kira tidak memiliki memang ketika dia menyatakan dia konsisten pada jalur perubahan dia tidak bermaksud tidak kompromi tapi ketika partainya berkompromi dia bisa ngomong apa? jadi yang Anda lihat bahwa partai pendukung Anis ini sedang melakukan kompromi sehingga Anis tidak bisa melakukan sesuatu itu makanya pidato bawa pada 15 Februari adalah pidato kompromi menghitung makanya sejumlah orang sudah lah kalah menang itu soal biasa itu pidato kompromi kenapa kayak gitu? karena bagi partai politik jabatan politik itu adalah mesin produksi politik mesin produksi suara gitu ngeliatnya jadi mereka tidak akan mungkin bisa berposisi sebagai oposisi ya atau begini Bum saya balik lagi bahwa mereka tidak akan mungkin bisa diajak melakukan mendukung ya partai-partai yang kan ada pernyataan 10 tahun saya jadi oposisi saya enggak dapat apa-apa capek jadi oposisi tapi begitu jadi penguasa tidak juga bisa memberikan apa-apa 10 tahun Jokowi Dodo berkuasa mana PDP bisa berbuat apa begitu juga ketika yang namanya PDP berkuasa 2002 sampai dengan 2004 bisa apa 2001-2004 mana yang dia berikan kan jadi artinya ketika anda bicara oposisi sesungguhnya kan pertanyaannya menjadi namanya opposite berseberangan oke mestinya mereka menjawab gampang sekali melihatnya anda berseberangan dengan anda menjawab Trisakti dan Nawacita mana wujudnya Trisakti enggak ada isakan jempol Nawacita isakan jempol oke anda jawab lagi dengan namanya Indonesia emas mana Indonesia maju mana maju tidak ada itu oke Bu Nisanudit berarti kalau begitu bagaimana menyelesaikan kecurangan ini yang anda sebut brutal dan kejam kan enggak mungkin enggak diselesaikan karena anda sendiri sudah bilang ini brutal dan kejam anda mau menyelesaikan pada level mana pada level kalau menurut anda bagaimana menyelesaikan atau menghukum kecurangan ini oh kita enggak bisa bilang ini terjadi kan begini ini kan anda sendiri bilang ini sudah brutal nih kecurangannya ya kejam oleh karena itu masih kita bisa terima kalau anda sendiri sudah oh kita enggak terima tapi bukan caranya kemudian kita selesaikan kecurangannya enggak bukan selesaikan lawan kecurangannya bagaimana cara melawannya perbaiki sistem ya itu kan jangka panjang enggak enggak misalnya kalau sekarang ini kita mau adil kecurangannya itu kan panjang enggak mungkin besok bang enggak mungkin lusa enggak mungkin satu bulan depan enggak mungkin kan kita mau memberi pertanggung jawaban kepada orang yang melakukan kecurangan ini satu dua tiga bulan itu yang saya maksud bagaimana caranya saya paham yang tentang abang tadi katakan bahwa perbaiki itu jangka panjang ada enggak konsepnya simultan ada jangka panjang yang melakukan perubahan sistem tapi ada jangka pendek yang harus diselesaikan untuk memberi pertanggung jawaban kepada orang yang melakukan kecurangan kenapa bang Isyandudi ini begini kalau tidak ada pertanggung jawaban terhadap para penakut kecurangan saya khawatir negara kita tidak punya tradisi menghukum penguasanya walaupun itu nyata-nyata melakukan pelanggaran dan kalau ini tidak pernah dijadikan tradisi maka setiap periode pergantian pemimpin atau presiden kita akan melahirkan presiden-presiden yang jumawa yang selalu melakukan pelanggaran karena mereka melihat presiden-presiden terdahulu itu tidak pernah diminta pertanggung jawaban pada kasus Soeharto dengan Soekarno berlaku Mikul Bedur Menemjero itu perbedaan antara Soeharto dengan Abdul Haris Nasution Soeharto Soeharto tidak mau cukup jadi tahanan rumah dan tidak kemudian mempunis secara hukum pada kasus misalnya Soeharto terhadap reformasi Soeharto dihukum dengan sejumlah yayasannya sehingga yayasannya diambil yayasannya aja loh kekayaannya Soeharto nya sudah meninggal kekayaannya diambil maka gedung granadi diambil alih beberapa kekayaan itu diambil alih terjadi penghukuman sifatnya perdata yang Anda maksud tentu pidana sekarang pada kasus yang lain seperti saya bilang tadi Joko Widodo sekarang ini sedang memanfaatkan sistem yang rusak nah itu kata kunci ini yang aku mau luruskan begini ketika kita bicara memberi penghukuman terhadap orang yang melakukan kesalahan bukan berarti selalu penghukuman dalam arti hukuman fisik ya kita bisa menghukum orang dan sekaligus setelah itu dia mengakui kesalahan kita bisa memberikan pengampunan sebenarnya ada sistem-sistem yang kita bisa lakukan ya saya memperkenalkan restoratif just dalam Islam dikenal itu dalam Al-Quran dikenal jadi sebelumnya namanya Barat menggunakan istilah restoratif just Al-Quran sudah menggunakan itu memberi pengampunan kepada pembunuh jika sang keluarga mengajukan pengampunan dia minta pengampunan dan membayar ganti rugi dalam Barat istilahnya disebut sebagai restoratif just sekarang kalau Anda mau melakukan itu terdiri para pelaku itu sederhana sebenarnya bagaimana kasus Ahok bagaimana kasus Gibran kita buka aja disitu biar kita jelas tapi pada saatnya sama kalau saya pilihan saya sistem yang merusak ini yang kita mesti atasi bom Anda tahu akibat kerusakan ini generasi muda mempunyai jarak yang amat sangat jauh dengan yang namanya sejarah dia tidak pernah tahu lagi yang namanya budi pekerti dia tidak pernah tahu lagi yang namanya sejarah dia tidak pernah tahu lagi yang namanya tokoh-tokoh yang pernah menjadi pejuang hebat bagi negeri ini mereka tahu tentang pejuang-pejuang luar mereka tahu tentang tokoh-tokoh populer tapi mereka tidak pernah punya yang namanya militansi untuk memperjuangkan bangsa ini gimana menurut Anda kan kesalahan sistem karena dia ambilnya jarak sebuah kebijakan yang memisahkan antara kondisi sekarang dengan jarak sejarah nah kalau kita ingin melakukan penghukuman seperti Anda bilang modal restoratif justice gitu ya kita bisa melakukan seperti Anda bilang juga serempak dilakukan tapi serempak itu berarti ada perbaikan sistem karena Anda melakukan istilahnya begini bagaimana mungkin Anda menyembuhkan penyakit dengan penyakit ulang kalau Anda maksud penghukuman adalah penyembuhan kan penyembuhan nih kan kuratif nih bukan cuma sekedar kursif kan kalau kita sebutkan dia sebagai sebuah bentuk kuratif terhadap penyakit maka percualan tokonya apakah mungkin menyembuhkan penyakit dengan penyakit gak bisa karena sisimnya yang salah nah masa ya gak mau mengambil ke situ saya mau mengambil serempak dia saya mau mengambil di satu sisi ada kuratif pada kasus-kasus yang memang sudah jelas-jelas terindikasi KKN gitu kan biarkan let the court play gitu biarkan pengadilan bermain tetapi ada tetapinya juga bersihin dulu juga pendunia pengadilannya itu sepakat oke kita bicara tentang KKN kan begini kenapa ini harus diselesaikan semua Bung Isanudi Mursi saya mencoba membayangkan kalau misalnya presiden nanti yang hendak terpilih dan dinyatakan menang oleh KPU dari hasil proses yang nepotism maka saya sudah bisa membayangkan dampak sosialnya dampak sosialnya apa perilaku nepotism itu dianggap lumrah dan masyarakat jadi permisi artinya apa nanti kita tidak menghargai kompetensi dan meritokrasi kalau kita tidak menghargai lagi emang gimana itu kan keputusan MK yang bikin yang Anda sebut tadi itu kan KPU yang bikin begitu makamah konstitusi mengizinkan nepotisme iya itu maksud saya satu sebentar sebentar saya ingin masuk ke dalam pertanyaan Anda sehingga kita bisa memproporsikan yang baik makamah konstitusi mengizinkan nepotisme oke sudah KPU dengan pelanggaran empat kali pelanggaran etika mengizinkan nepotisme maka Anda bilang maka nepotisme menjadi masif saya kira itu kebanggaan produk reformasi kebanggaan kebanggaan produk undang-undang dasar padahal sebenarnya juga koreksi dari rejim sebelumnya ketika reformasi muncul itu kan salah satu yang dikoreksi adalah perilaku KKN korupsi koalisi dan nepotisme kan terakhir gitu nepotisme tapi ini kemudian kan dilanggangkan oke setelah dilanggangkan tadi walaupun dengan cara yang tadi Anda katakan lewat MK dan lain-lain sebagainya maka orang jadi permisif kalau misalnya nanti yang jadi presiden atau yang jadi wakil presiden adalah orang-orang yang muncul dari proses nepotisme maka masyarakat jadi permisif oke dan semua sektor akan melegalkan perilaku-perilaku ini artinya apa merit system dan kompetensi itu tidak akan bisa berjalan lagi saya kira tidak hanya dilakukan oleh Jokowi Dodo oke dilakukan juga oleh sejumlah pemilik kepala daerah iya tapi artinya begini enggak saya kata kunci saya adalah Jokowi Dodo hanya memanfaatkan sistem yang rusak dan busuk oke dan itu sudah terjadi sebelum Jokowi Dodo menjadi presiden oke sekarang Anda terfokus pada Jokowi Dodo enggak bukan-bukan saya mau menyatakan begini pemerintahan yang lahir dari sistem nepotisme ya dari sistem nepotisme dengan adanya peristiwa MK itu tadi yang Anda sebut bahwa disitu yang disahkan maka dia akan melahirkan permisif di tengah-tengah masyarakat terhadap perilaku nepotisme jadi merit system dan kompetensi itu tidak dihargai lagi jadi yang berlaku nanti semuanya adalah perilaku-perilaku nepotisme di seluruh sektor bahkan saya curiga nanti di private sector pun itu tidak lagi menghargai sudah terjadi ya sudah terjadi tidak lagi menghargai kompetensi sudah terjadi tapi menghargai yang namanya nepotisme sudah terjadi orang dalam sudah terjadi kalau itu terjadi secara masyarakat nanti semakin masyarakat lagi nih setelah misalnya ini ini selesai ya terus Anda maunya gimana kalau ini terjadi bisa tidak Anda membayangkan betapa jutaan anak Indonesia saya tidak sedang memikirkan generasi kita kita sudah 50 sudah selesainnya kita sebentar lagi kita meninggal tapi bagaimana caranya kita tidak bisa memikirkan generasi selanjutnya apa yang terjadi di generasi selanjutnya mereka akan putus asa jutaan anak yang ada di pelosok negeri akan putus asa kenapa dia putus asa dia akan menyatakan begini saya tidak akan mungkin muncul sebagai seorang pemimpin atau muncul sebagai seorang yang naik ke kelas bawa ke atas kalau saya cuma anak seorang petani saya tidak punya akses dan saya bukan anak presiden itu maka pertanyaannya menjadi begini itu kesalahan cara atau kesalahan sistem kesalahan sistem kalau dia kesalahan sistem maka tadi di satu sisi kita perbaiki sistem kita benai sistemnya di sisi lain yang Anda maksud sebagai proses penghukuman apakah itu statusnya judicial atau non judicial apakah itu restoratif justice atau bukan restoratif sistem atau bukan itu dijalankan serempak itu memang harus begitu jadi bersamaan tapi kalau hanya melulu di sini sementara sistemnya tidak Anda perbaiki ini yang saya sebut sebagai menyembuhkan penyakit dengan penyakit jadi harus dua-duanya jadi harus dua-duanya di satu sisi kita perbaiki sistem di sisi lain proses penghukuman yang fair yang adil yang bijaksana yang proporsional itu harus ditegakkan nah sekarang pertanyaannya kalau kita beranggap ini bagian dari kekuasaan juridis kekuasaan badan peradilan maka pertanyaan pokoknya apakah badan peradilan sekarang terbebas dari sentuhan kekuasaan enggak balik-balik lagi bebaskan dulu sehingga yang namanya kita perbaiki sistem jadi kekuasaan kehakiman yang independen itu kekuasaan kehakiman yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat kekuasaan kehakiman yang mencerminkan rasa keadilan Tuhan satu rasa keadilan yang betul-betul menggenapi rasa keadilan masyarakat itu bisa dipenuhi kalau dalam kondisi politisasi komersialisasi dan kriminalisasi itu mustahil itu makanya saya bilang ini mulai dulu di sini perbaiki sistem baru pada saat yang sama di sini dengan begitu KKN-nya nepotismenya bisa kita bunuh kita harus akui problematiknya ini bukan cuma sekedar nepotisme korupsi menjelek Anda sebagai mantan KPK Anda bisa lihat indeks korupsi persepsi korupsi yang buruk terus enggak karu-karuan kayak gini Anda bisa lihat kolusi juga luar biasa bagaimana yang namanya suasana menikmati para penglemerat menikmati keistimewaan dalam pemerintah itu karena sistem semuanya jadi dulu kita bunuh KKN kita justru sekarang bukan melanggengkan kita men-sustambalkan KKN menyenambungkan itu lebih kokoh dia nah problematiknya kenapa kayak gitu karena sistem nah saya menyebut Jokowi Dodo sedang menikmati itu dan mendayagunakan itu karena itu perbaiki sistem supaya dia tidak menikmati itu gitu oke kalau begitu kan begitu terjadi penghukuman gitu oke kan begini nih di diskusi kita yang lalu kan Bung Isanudim bilang kita tidak akan mungkin bisa menerima pemimpin yang lahir dari sebuah proses yang cacat etik cacat moral karena itu adalah nilai yang paling tinggi hukum itu dibawa ya oleh karena itu kalaupun dia terpilih maka dia menjadi pemimpin yang tidak legitimate itu kata-kata Bung Isanudim Nursi kalau dia pemimpin yang tidak legitimate itu kan berarti dia pemimpin yang sebenarnya tidak bisa diterima ya sebagai seorang pemimpin oleh karena itu karena dia tidak bisa diterima sebagai seorang pemimpin apa yang harus dilakukan makanya tadi saya pikir hak angket Anda bilang susah gerakan massa Anda bilang agak susah eskalasinya mungkin dan lain sebagainya kalau semua ini agak sulit apa yang kira-kira tadi kita meningkatkan intensitas public pressure tadi jadi kalau Mahfud bilang tadi kalau arahnya adalah soal kan sebenarnya begini kalau kita ingin meningkatkan public pressure tekanan publik ya mau tingkatkan eskalasinya eskalasinya kita tingkatkan public pressure maka kata kuncinya adalah soal kapabilitas dan kapasitas public pressure oke yang saya bilang tadi kata kuncinya pada pemimpin oke menarik oke tadi sudah saya sebut pada kata pemimpin problemnya tidak ada pemimpin ya kita tidak punya pemimpin oke momentum ada kan sudah saya bilang semua ada ya terpenuhi waktu terpenuhi isu ada pendanaan bisa dicari karena seperti itu tapi kan tidak ada pemimpin kenapa tidak ada pemimpin kan sejak awal Anda berhasil dihajar dengan media sosial Anda berhasil diacak-acak oleh namanya media arus utama nah Anda bisa lihat media arus utama oke Anda bisa lihat di satu sisi ada yang kelihatan bongkar habis-habisan soal bagaimana peranan praktiknya misalnya oh dibongkar habis-habisan ada lagi kemudian yang cerita membenarkan kepuasan Jokowi lebih tetap tinggi kayak gitu kan ceritanya ini gak karu-karuan pembentuk opini ya itu yang disebut dengan perang opini kalau perang opini kan berarti gauzil fikri oke perang pemikiran kalau perang pemikiran artinya apa tokoh masyarakat yang mampu mencerahkan pemikiran nah kalau pemikiran itu sudah terkontaminasi dengan perburuan tahta dan harta cerah gak masyarakat itu loh kata kuncinya bagaimana mungkin masyarakat menjadi cerah tercerahkan pikirannya tercerahkan kolbunya kalau si sumber-sumber pencerahan kolbu dan pencerahan pemikiran itu ujung-ujungnya adalah soal perburuan harta dan tahta gimana Anda bisa lihat sejumlah kiai yang ada di kelompok ini Anda bisa lihat sejumlah kiai di kelompok ini ujung-ujung mereka cuma sekedar cari tahta dan harta saya gak bilang intelektual loh intelektual sudah sudah jadi pergelaran umum bahwa para intelek itu berburu tahta berburu harta saya bilang sejumlah kiai ini yang paling parah ya karena dia harusnya sebagai pengusung nilai pengusung nilai dan kita bisa melihat disitu gitu saksi kemata kepala dia tidak mampu menempatkan dirinya sebagai orang-orang yang menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai dan moralitas disitu gimana ceritanya dan tidak lagi gak ada lagi urusan dengan soal soal bagaimana dia tampil bersama dengan urusan soal itu sih ya soal iya ujung-ujungnya adalah soal uang gimana itu para kiai ya para kiai dan itu terkonfirmasi di bawah ya terkonfirmasi di bawah dan terkonfirmasi kemudian bagaimana kelompok kiai tertentu membelas tertentu dan ujung-ujungnya ada memang kelompok kiai yang tidak seperti itu ada oke dan itu kelihatan dia punya jarak tapi bagaimana cerita kalau kiai itu sampai nempel dengan sang paslon oke oke dan dalam setiap acara dia tampil disitu gimana itulah faktor yang menyulitkan sulit munculnya seorang pemimpin yang melakukan gerakan itulah yang saya bilang tidak Indonesia tidak punya patron patronnya akhirnya patron-patron kiai seperti itu menjadi patron masyarakat untuk masyarakat ikut-ikutan mencari harta orang demikian eforia berburu tahta orang demikian eforia berburu harta orang demikian menjadi pemandu sorak atas pergumulan seperti ini gimana kira-kira kondisi masyarakat kan sakit jadinya oke masyarakat ini sakit tapi masyarakat sakit itu seperti juga pernyataan inilah kondisi pemimpin terpilih itu menggambarkan kondisi masyarakatnya karena kondisi masyarakat sakit berarti pemilih-pemimpin si pemilinya sakit maka yang dipilih juga sakit pemimpinnya sakit iya menurut saya begini saya tadi membayangkan kalau tidak bisa menghadirkan seorang pemimpin apakah bisa pemimpin itu sifatnya kolektif bisa tidak hadir satu orang bisa kalau misalnya gak bisa bisa itu yang sedang saya pikirkan untuk bisa menggerakkan masyarakat ini karena kan kita susah nih tadi susah 98 tidak ada orang seperti Pak Min Rais yang mau mengambil inisiatif gitu ya saya tiba-tiba berpikiran kalau kepemimpinan yang kita ragu itu sifatnya kolektif itu kan ada kemungkinan besar bisa terjadi kira-kira gimana itu yang disebut dengan kepemimpinan tim jadi modal kepemimpinan itu ada 5 modal kalau itu yang menggerakkan bisa kan bisa dikoordinasikan tapi dengan satu catatan kasus 98 tidak boleh diulang apa itu Anda sibuk menjatuhkan suharto tapi Anda ternyata tidak punya kesiapan sistem tidak punya kesiapan memperbaiki sistem yang baru oke sekarang saya sudah tahu saya sendiri punya perbaikan sistem ekonomi saya sudah bikin hitam atas putih saya lagi berpikir begini hak angket itu kan kan tidak selalu berujung kepada pemaksulan tidak selalu ya pernyataan pendapat ujungnya pernyataan pendapat tapi kan tidak selalu berujung sampai tercapainya pemaksulan kan gitu kan tergantung nanti apakah pernyataan pendapatnya akan diteruskan ke makamah iya itu maksudnya tidak selalu kan dan kalaupun misalnya di makamah konstitusi misalnya di dilet misalnya tidak ditemukan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan presiden atau perbuatan terkira kan tidak terjadi pemaksulan kalau misalnya hak angket yang dilaksanakan itu hanya melakukan putusan hanya memutuskan bahwa terjadi pemilu yang curang terbukti TSM sehingga harus dilakukan pemilu ulang kemudian kedua mendiskualifikasi calon tertentu yang punya dampak dari kecurangan itu yang menikmati dampak dari kecurangan sehingga mendiskualifikasi calon tertentu eksekuturnya siapa? ya itu aku mau kasih tahu eksekuturnya siapa atas keputusan itu? kan presiden nanti kalau presiden gak ngejalanin? itu aku mau tanya dulu tunggu dulu aku mau kan berarti dia harus segera melakukan persiapan pemilihan ulang lagi tinggal proses pemilihan suara bukan dari awal lagi apakah itu bisa terlaksana tanpa paralel dengan pemaksulan maksudnya pemaksulannya tidak terjadi tapi hanya itu yang terjadi di hangkit by in time oh by in time jadi menurut Bung Isanudi memang sebaiknya dua-dua keputusannya supaya bisa terlaksana jadi kalau kita mau ambil sekarang katakan mungkin DPR memutuskan terbukti terjadi pemilih curang TSM harus diulang terstruktur kalau saya bukan TSM saya STM sistematis dulu oke karena tergantung sistem baru di terstruktur baru masih dan brutal dan kejam kalau itu kita lakukan maka pemilu dinyatakan harus diulang oke yang kedua mendiskualifikasi calon calon yang menikmati kecurangan bukan calon yang secara etik tidak terpenuhi prinsip-prinsip etika oke jadi yang gak usah gak usah menulis calon itu kan sudah proses oke oke karena harus dibikin di input dong oke oke kan saya bilang penekatan sistem tidak legitimate ya oke jadi jangan jangan anda bicara di proses dan di output oke oke jangan kita bicaranya di input oke itu berarti calon yang tidak memenuhi prinsip-prinsip etika syarat ya dan moral gitu ya berarti satu yang kedua gitu yang ketiga memerintahkan menghendaki pada penyelenggara pemerintahan untuk melakukan untuk melakukan tindakan satu dua tiga termasuk seperti itu buying time buying time terjadi pada saat yang sama ini akan berkejaran juga sama yang namanya posisi usai pemerintah pada 20 Oktober gimana mana yang dipegang itu itu yang saya bilang bentuk krisis konstitusi oke jadi jadi balintang akan melahirkan krisis konstitusi apa ujung dari krisis konstitusi tau gak apa tadi kan saya baru nyelesaikan satu resolusi kelembagaan kalau saya kalau sudah krisis begitu pasti terjadi caos ya dibawa itu caos bisa diatasi bisa diatasi ya oke jadi menurut saya kalau kita sampai pada posisi krisis konstitusi dimana konstitusi tidak memberi jalan keluar reformasi berbuah krisis konstitusi dan tidak ada jalan keluar maka ada dua kemungkinan eskalasi caos meningkat oke ada tindakan dari presiden nah tindakan ini apa sekarang nah itu kata kuncinya tindakannya bisa dekret oke itu yang anda khawatirkan ya kalau dekret sekarang pertanyaannya dekretnya kemana kembali ke Unus Fatima itulah kemudian jalan dua jadinya resolusi kelembagaan dilaksanakan kemudian dekret yang menjalan resolusi kelembagaan menjalankan dekret diselesaikan dihimpun kembali semua kekuatan diajak duduk bareng itu kan berarti memperpanjang masa enggak anunya presiden enggak kalau dia menyatakan dekret enggak loh siapa yang mau ganti kalau tidak ada pemilih MPR melakukan pemilihan dalam waktu sejarah cara kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 MPR contoh sederhana Abraham Samad maju Megawati maju Susi Ule Bambang Yudodo maju Yusuf Kalam maju Joko Yudodo maju semua pihak yang merasa kompeten sebagai presiden silahkan maju tapi dengan catatan MPR bikin yang namanya filter bahasa umum filter bikin saringan syarat ya bikin syarat syarat dan kriteria itu demikian ketatnya sehingga tidak modal syarat ketat yang mau dikelakukan oleh KPU berarti kalau begitu memang jalan keluar kalau memang hak angket ini harus jalan dia harus menghasilkan dua putusannya ulang pemilu dan memaksurkan kalau saya bukan cuma sekedar ulang pemilu apa itu Bung kalau dia harus dulu menetapkan kan ini hak penyelidikan kan ada proses hukumnya juga oke siapa-siapa yang jelas-jelas telah melakukan manipulasi oke di dalamnya dan menimbulkan kerugian makanya harus diproses secara hukum oke itu rekomendasinya no perintah kepada pendegak hukum iya itu rekomendasikan nanti jadi dia harus perintah kepada pendegak hukum KPU kota ini KPU kabupaten ini KPU ini terbukti begini oh misioner KPU ditangkap ditangkap gitu diproses secara hukum gitu dong ya oke paham itu asik tuh namanya nasional kayak gini copot gitu dong itu yang kita harapkan ya iya dong jadi nanti angket kalau mau idealnya itu banyak putusannya ya banyak ada rekomendasinya misalnya komisioner KPU ini telah terbukti melakukan kecurangan dia harus dipecat diganti jadi yang melakukan pemilihan ulang itu bukale KPU ini ya kemudian yang mengantar bukale Presiden wakil Presiden yang naik muncul lagi problematiknya disitu dan dulu kalau dimaksudkan berarti makruk jadi Presidennya kan diganti sebelum berakhir ya wah marus lah naik berarti makruk yang mengantar pemilu iya begitu kira-kira iya ada apa menurut Bungi Sanuddin itu ideal sehingga dia memang tidak lagi melanggar etika dan moral dengan menyatakan saya punya tanggung jawab moral untuk terlibat oke gak bisa gak bisa kayak gitu jangan wasit jadi pemain dong jadi ideal kalau makruk yang mengantarkan secara konstitusional bukan soal ideal secara konstitusional memang dia harus kalau mau secara ideal Presidium Presidium itu ideal ya terus Presidium diambil dari mana siapa-siapa itu tadi perankan MPR itu dengan persyaratan jadi dari syarat itu muncul lah orang-orang dimunculkan persyaratan pokoknya ada gak orang yang mau berpikir begitu misalnya satu Presidium misalnya di Nursi misalnya gitu ya kenapa gak walaupun saya tidak akan pernah menawarkan diri saya Presidium itu orang-orang yang ideal ya orang-orang yang bukan cuma sekedar punya kompetensi tapi orang-orang yang jujur orang-orang yang punya kapasitas integritas integritasnya tinggi itu nilai utamanya dulu utamanya disitu integritasnya tinggi sepakat kita udah sepakat ya jadi begini kalau saya ngeliat kalau di 224 ini kita tidak mampu menyelesaikan akar masalah oke maka kita akan kembali lagi menumpuk masalah pada sampai dengan 2029 dan nanti di 20-2035 antara 2030-2035 Indonesia bisa pecah oke kalau tahun ini kita tidak selesaikan maka di 2029 nanti Indonesia akan mencapai titik-titik puncak perpecahan dan di 2030-2035 puncak perpecahan itu betul-betul membelah Indonesia habis-habisan seperti buku saya nah kalau itu tidak diatasi dari sekarang makanya selesaikan akarnya jangan selesaikan soal putik sarinya jangan selesaikan soal rantingnya jangan selesaikan soal dahan dan daunnya dahannya selesaikan betul-betul akarnya nah akarnya itu di sistem dan di aktornya sistem dan aktornya gitu terima kasih Bungi Sanuddin Nursi mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak Up selamat menikmati